Gaji Pengurus Badan Peminaan Ideologi Pancasila atau BPIP menjadi polemik. Sejumlah pihak menilai gaji yang diterima Dewan Pengarah BPIP ini dianggap fantastis. Namun pemerintah menjelaskan jika gaji atau hak keuangan pengarah BPIP sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Meski mendapat tudingan gaji yang dianggap fantastis, namun pemerintah menegaskan gaji atau hak keuangan yang diberikan kepada Dewan Pengarah BPIP merupakan hal yang wajar. Apalagi jika dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan hak keuangan tersebut berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, serta biaya asuransi dan fasilitas penunjang lainnya. Sampai sekarang sebetulnya belum ada pembayaran. Jadi sebetulnya mereka sudah bekerja selama lebih hampir setahun ini. Belum ada gaji, belum ada tunjangan, bahkan anggaran untuk operasi pun tidak ada. Untuk peringatan 1 Juni bahkan yang ini kita akan memberikan suatu anggaran yang sifatnya sementara karena memang belum pernah dibayarkan. Itu satu. Yang kedua, bahwa untuk komponen sebagai badan, bahwa mereka memiliki yang disebut hak keuangan. Nah, hak keuangan ini sebetulnya dari sisi gaji pokok sama dengan seluruh pejabat negara, yaitu hanya 5 juta. Kemudian yang disebut tunjangan jabatan itu 13 juta. Itu lebih kecil dibandingkan lembaga-lembaga yang lain. Nah, sisanya itu adalah merupakan suatu dukungan terhadap kegiatan. Seperti biaya transportasi, biaya untuk pertemuan, komunikasi. Itu sama seperti lembaga yang mereka harus menjalankan tugas yang memang sudah ditetapkan oleh negara. Menanggapi polemik hak keuangan Dewan Pengarah BPIP, Mahfud MD menegaskan, selama ini para anggota dan juga Ketua Dewan Pengarah BPIP belum pernah menerima maupun meminta hak keuangan, sebagaimana yang diatur dalam perpres. Menurutnya, hak keuangan yang didapat Dewan Pengarah BPIP merupakan hasil pembicaraan resmi antar sejumlah menteri terkait yang selanjutnya tertuang dalam peraturan presiden. Kami sudah bekerja 12 bulan sebentar lagi, sudah lebih dari 11 bulan. Itu belum pernah menerima gaji. Ini kan perpresnya baru datang, kami belum pernah dan tidak pernah bertanya juga karena kami bekerja di situ tidak untuk gaji, tetapi untuk bagaimana NKRI ini terpelihara. Kami tidak pernah bertanya juga, lalu tiba-tiba turun perpres tentang gaji yang menurut saya itu adalah pelaksanaan kewajiban pemerintah. Sebelumnya, BPIP merupakan unit kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila atau UKPPIP yang telah dibentuk sejak Juni 2017 lalu. UKPPIP kemudian dikuatkan menjadi badan pada Maret 2018. Sementara untuk besaran gaji atau hak keuangan yang diterima tertuang dalam perpres nomor 42 tahun 2018 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai badan pembinaan ideologi Pancasila. Sekali lagi, itu bukan 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 dari hitung-hitungan dari kita loh ya hitung-hitungan memang dari kementerian analisa jabatan di kementerian Menpan kemudian kalkulasi dan perhitungan mengenai besarnya itu dari kementerian keuangan ditanyakan aja ke sana. Sementara itu, menurut Wakil Presiden Yusuf Kala hak keuangan Dewan Pengarah BPIP tidak jauh berbeda dengan apa yang diterima oleh Menteri saat ini. Angka tersebut keluar setelah adanya diskusi dan masukan dari sejumlah pihak. Bahkan Ketua DPR RI Bambang Susatyo menegaskan tidak perlu mempermasalahkan hak keuangan yang diterima Dewan Pengarah BPIP. Menurutnya, kinerja dan apa yang dihasilkan justru harus menjadi fokus utama. Kalau Anda bandingkan dengan Menteri, Ibu Menteri dan Bapak-Bapak yang lain, dan itu juga kena jumlah itu semua ada di situ. Di samping gaji, jadi pokoknya cuma 5 juta. Tapi biaya transportasi, biaya keluar, biaya apa-apa macam, macam-macam perumahan, biaya komunikasi, semua dimasukkan jadi satu. Sedangkan kalau DPR, kalau Menteri terpisah-pisah. Jadi jumlahnya sebenarnya, dan bagi kita semua, juga ini untuk memberikan nanti suatu kerangka pedoman, bahwa gajian sesuai itu untuk negara awan seperti itu. Tidak bergabian. Walaupun yang lain, pasti tidak membedakan banyak. Di total ya, satu-satunya total. Tidak ada kaitan dengan naik turun ekonomi lah. Karena nominal juga, menurut pandangan saya, tidak akan membuat APB menjebol. DPR, tidak masalah Pak. Mungkin orang-orang yang ada di bawah presiden. Tidak, yang terpenting, kita tidak boleh mempeributkan itu. Yang kita ributkan nanti, harusnya adalah sebesar apa sumbangan sih, sumbang sih yang mereka akan berikan pada bangsa ini. Jadi soal gaji relatif, itu bukan untuk penghargaan negara kepada orang-orang yang ingin berbakti pada kerjaan. Tidak usah dipersoalkan. Terkait polemik tersebut, Ketua MPRR, Izul Kifli Hasan, menyatakan masyarakat tidak perlu mempolitisasi isu hak keuangan Dewan Pengarah BPIP. Apalagi jika dikaitkan dengan tahun politik saat ini. Hal serupa juga dinyatakan kepala staf kepresidenan Muldoko. Menurutnya, masyarakat tidak perlu berperasangka buruk. Namun, sebaiknya mendukung kerja BPIP. Dirinya meyakini, keberadaan BPIP memang sangat dibutuhkan. Nah, itu yang saya katakan. Jadi, mentang-mentang-tang politik, jangan semua isu di bodoh-bodoh begitu dong, ya. Itu kan Pak Tri, Mbak Mega, Pak Promafur, Buya CPI, mana nyari uang, ya. Mereka ingin Pancasila itu menjadi perilakutan sehari-hari. Ya, kelas ingin memajukan negeri, membantu pemerintah. Ya, bukan soal uang. Dan Promafur kan sudah menjelaskan itu biaya operasionalnya sudah. Nah, yang paling penting itu bagaimana kita bisa berdaulat. Dolar udah 14 ribu, tanaga kerja asing masuk banyak, bagaimana jalannya itu yang kita bahas, ya. Kalau PPEB dalam kondisi masyarakat lagi kering persoalan-persoalan ideologi, di mana ancaman radikalisme semakin tinggi, dan seterusnya, ya. Badan itu sangat diperlukan, sangat diperlukan. Jadi, jangan terus resisten terhadap keberadaan lembaga itu, jangan. Karena ada upaya-upaya tertentu untuk melemahkan lembaga itu agar tidak berfungsi. Justru, saya selaku Ketua Kepala Stad Kepresipian berusaha berbagai kali pertemuan dengan Pak Yudi Latif untuk membicarakan bagaimana mengarusutamakan Pancasila ini dengan baik, dengan berbagai media yang ada. Karena apa? Hambatan sekarang ini, ya. Begitu mau mensosialisasikan persoalan di media. Pembentukan BPIP berawal dari gerakan Saya Indonesia, Saya Pancasila. yang digagaskan Presiden Jokowi Dodo pada perayaan hari lahir Pancasila Juni 2017 silam. Gerakan ini merupakan bagian dari penegasan kembali terkait keberagaman Indonesia yang terdiri dari suku bangsa, agama, dan ras. Dimana pada intinya, dengan sejumlah keberagaman Indonesia tercipta dengan mengusung falsafah Pancasila. Bapak Presiden, saya ingin memperlihatkan kepada Bapak ada video. Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan, bangsa, dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Pak Presiden, ini kalimatnya sederhana tapi sangat kuat, Pak. Ini ide Bapak sendiri atau? Ya, tim lah itu. Tim kemudian saya putuskan. Yang ini. Apa dasar pemikiran, Pak? Ya, kita ingin mengingatkan kepada kita semuanya, menyadarkan kembali kepada kita semuanya bahwa dasar negara kita Pancasila dan juga ingin mengingatkan betapa Indonesia ini beragam, selalu itu saya ingatkan di mana-mana. Kita memiliki 714 suku, memiliki beragam agama, memiliki bahasa lokal yang lebih dari 1100. Ini sebuah keberagaman yang harus kita sadari dan terus kita ingatkan agar orang tidak lupa dan dengan kekuatan Pancasila yang kita punyai. Saya kira kalau kita semuanya ingat Pancasila, hubungan di antara kita di keseharian, saya kira kita akan baik-baik saja kalau semuanya orang kembali menyadari itu. Jadi ini adalah bagian dari kampanye untuk menyadarkan kembali? Iya, mengingatkan dan menyadarkan kembali betapa Indonesia ini sangat beragam. BPIP dibentuk menyusul makin marak berkembangnya ideologi lain yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa. Badan ini bertugas membantu Presiden untuk merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. Pemerintah melalui BPIP berupaya memperbaiki pemahaman masyarakat terhadap Pancasila. Tim Liputan Berita 1